Intro Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan memenuhi keselakahannya. Demikian yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Keserakahan itulah yang menjadi bibit-bibit terjadinya korupsi. Bagi saya, Direktura Jenderal Pajak telah memiliki mekanisme dalam membentengi pegawainya untuk melakukan tindakan yang melampaui batas-batas norma, yaitu dengan sistem pengendalian internal. Antara lain, program budaya Kementerian Keuangan, program budaya Direktura Jenderal Pajak, whistleblowing system, sistem informasi pengaduan pajak, standar operasional prosedur yang terus-menerus disempurnakan, serta masih banyak lagi lainnya. Namun demikian, semuanya kembali kepada individu masing-masing. Diperlukan integritas untuk dapat menjaga diri dari perbuatan koruptif yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya, apabila sistem pengendalian internal dijalankan dengan tepat, dan tindakan tegas diterapkan, maka korupsi akan hilang dari Direktura Jenderal Pajak. Saya berkomitmen untuk menjaga integritas dan mengajak seluruh pegawai di lingkungan kantor wilayah Direktura Jenderal Pajak, Bengkulu, dan Lampung untuk melakukan hal yang sama. Saya juga berkomitmen untuk melakukan pencegahan sejak dini dan akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas tindakan koruptif dan pelanggaran lainnya. Kami berkomitmen untuk menjaga Direktura Jenderal Pajak sebagai rumah bersama dengan menunggu hidup dan berlaku.